Saya ganti oli yang sangat sederhana sekali ya, jadi nggak perlu ke bengkel. Kalau kita ganti oli mesinnya, kita juga ngeluarin uang lebih kurang Rp50.000 buat jasa servisnya. Nah, sekarang kalau kita bisa mengganti oli sendiri, ya kenapa harus ke bengkel? Ya kan? Lebih baik kita ganti sendiri aja di rumah. Hai guys, walaupun kalian semuanya berada, kali ini saya mengganti oli mesin fonda amobiliur di rumah secara sederhana dan dengan alat-alat yang sederhana. Di sini saya memasukkan alat sangat berangkat lagi, yaitu alat yang sederhana. Itu yang pertama kunci Reng 17 atau kunci Sub 17 mili. Dan baki, bagi ini bisa bagi tempat bekas cat, nggak apa-apa. Bagi untuk tampungan oli bekasnya. Dan ini corong tutup memasukkan olinya ke mesin. Oke, sekarang... Sekarang mulai ini selalu dilanjutkan oli mesinnya. Sekarang yang pertama ya, kita taruh ini di bawah dulu ya. Yanah. Adakah ini usah p fats, manca? Sedesana less transparan dan utkân. Sekarang yang pertama ya, aku taruh atbas sikir. Ya ih Bye, kawa tightly kenapa. Kanell,증 rasa tehvePan-kawc yang kedabang, loti itu. Okay, itu przepNO? Tekan longinya, się jel trimakan? Nya,John? karena mobil ini mobilnya rendah kita masuk ke dalam aduh ini udah encer lumayan banyak olehnya 3,5 liter selamat menikmati 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 tidak mengganti filter seharusnya akan ganti filter, tapi filter ini baru kemarin seperti, dan saya juga merekomendasikan untuk pergantian oli pergantian filter 3x1 3x ganti oli, 1x ganti filter jadi untuk yang ganti oli berikutnya, baru saya ganti filter oli yang ada disini sekarang hanya sekedar oli disini aja sekarang kita cek oli nya udah gelap ya cukup oli, 5x3,5x2 selamat menikmati selamat menikmati oleh sebabnya di atas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau kalian seperti kondisi seperti ini harus dipakai kompresor tapi kalau saya sekarang enggak ada kompresor jadi saya harus yang pasti kuat saja bisa diganti ya kalau mobil teman atau mobil-mobil kalian yang sudah hitam selanjutnya ini harus diganti kalau udah seperti ini harus filternya ganti Pak 3x1 3x ganti oli satu kali ganti filternya tadi udah dijelaskan tidak boleh ganti ganti oli berikutnya nanti harus diganti oke oke selesai dan setelah ini Hai saya rekomendasikan juga pergantian oli berikutnya 10.000 km jadi olinya harus lebih cantik lagi gimana cara mengetahui pemakaian oli 10.000 begini caranya cukup dengan nyalain aja kunci kontaknya ke posisi on nah disini kita ketahui berapa kilometer ini di sini 525 3436 253436 dan kita catat disini aset konten ada katanya ini kilometer sekarang ya jadi ganti ganti oli berikutnya ganti oli berikutnya 10.000 lagi kita tambah ini kita tambahkan 10.000 jadi untuk ganti oli berikutnya di kilometer 3000 kalau nggak kelihatan lagi deh berapa nih 36.000 2436 pokoknya ditambah 10.000 lah dari kilometer yang sekarang ini tambah 10.000 ya Nah pas nanti di tambah 10 pas nanti jumlah yang ini baru kita ganti oli lagi berikutnya dan ganti filter ini kira-kira seperti itulah caranya ganti oli yang sangat sederhana sekali yang jadi nggak perlu ke bengkel kalau kita ganti oli mesinnya ke bengkel kita juga ngeluarin uang lebih kurang 50.000 buat jasa servisnya nah sekarang kalau kita bisa mengganti oli sendiri ya kenapa harus ke bengkel dengan lebih baik kita ganti sendiri aja di rumah sudah paham baik sampai disini dulu pertemuan kita kali ini saya tutup abilai tofi walidayah wassalamualaikum terima kasih terima kasih